Aku dan Sue mengebuti jalan tol dengan kecepatan 75 mil per jam saat kami mulai mendaki jalan pegunungan yang berkelok-kelok di mana North Carolina bersilangan dengan batas selatan dari Virginia. Sue, putri kecilku, yang juga seorang ibu dan nenek adalah janda berusia 50 tahun dengan hati anak muda. Menurutku, dia bisa disebut sebagai twinner between me and her younger family. diantara aku dan keluarga mudanya. Karena aku sering memintanya untuk mengantarku ke tempat-tempat yang jauh dan melakukan hal-hal lain yang tidak bisa atau tidak mau kukerjakan sendiri. Aku rasa istilah yang secara politis lebih tepat adalah... Sekarang Sue adalah anggota generasi sandwich. Generasi pria dan wanita tengah bayar yang masih membesarkan keluarga mereka sendiri. Bahkan jika sebagian besar dari mereka sudah dewasa. Dan tiba-tiba menemukan dirinya yang juga bertanggung jawab untuk orang tuanya yang sudah lanjut usia dan harus menambah tanggung jawab baru ke gaya... Aku bersandar ke punggung kursi dan menikmati kemewahan perjalanan yang nyaman. Sambil menyerap sinar matahari dan pemandangan yang sangat berbeda dari Florida. Aku harus mengakui, ada saat-saat ketika aku ingin melihat pegunungan dan perbukitan dan merindukan warna-warni dari pergantian musim. Namun, Florida adalah tempat yang baik untukku setelah aku pensiun dan merawat ibuku sendiri yang sudah lanjut usia. Kecuali pada saat-saat seperti ini ketika puteraku mengalami masalah medis yang berpotensi serius. Aku senang bahwa putriku bersedia dan mampu mengantarku untuk menemani pembedahan puteraku. Ini juga perjalanan yang menyenangkan baginya. Peluang untuk mengunjungi teman-teman lama dan anggota keluarga yang lain. Saat memasuki Virginia, pepohonan dan lembah berkilauan lebih cerah lagi dengan gradasi warna hijau yang memantulkan sinar matahari di akhir musim semi. Salah satu tempat yang paling indah di sepanjang jalan tol yang mendaki itu adalah sebuah lembah yang sangat indah. Nyaris vertikal ke bawah di sisi kanan jalan dengan pemandangan bermil-mil ladang pertanian yang tertata rapi dengan beberapa rumah putih. Di sisi kiri terdapat tembing yang lebih curam lagi. Menjulang ke langit, bebatuan menonjol di selingi area lumut dan aliran air serta berbagai tunas tanaman yang semakin mempertegas kemiringan gunung. Sesekali tumbukan kecil bebatuan dan tanah longsor ke jalan sebagai bukti kegagalan manusia dalam menaklukkan area perbukitan. Aku memutar tumbuh ke arah kanan. Mencoba menemukan gunung yang puncaknya telah digigit. Aku rasa itu adalah gigitan buatan manusia untuk menyediakan jalan bagi kendaraan dan tanda-tanda peradaban lainnya. Tetapi gunung itu telah menjadi permainan bagi keluarga ku dalam mencari tanda bahwa kami sudah mendekati area di mana paman Charlie dulu tinggal. Hari itu 28 April 2009. Hari yang seharusnya tidak boleh aku lupakan. Tetapi berapa lama aku sungguh-sungguh bisa mengingatnya telepon genggamku berdering memecah keheningan pemandangan yang menyenangkan. Aku melihat nomor penelepon dan menjawabnya dengan perasaan khawatir. Aku sudah menunggu telepon ini. Halo Miss Bennett, kata sebuah suara yang ngeriang. Ini Annette dari kantor dokter J. Dia ingin memberitahu Anda bahwa hasil PET scan Anda sudah selesai. Hasilnya konsisten dengan penyakit Alzheimer. Aku terhenyak. Tidak ada kata pengantar yang ramah untuk mencairkan kebekuan dan melunakan pukulan. Hanya diagnosa yang mengerikan. Diagnosa yang sudah kuduga tetapi tetaplah menakutkan. Bahkan aku sendiri yang meminta dilakukannya PET scan. Dia meminta Anda langsung mulai menggunakan resep. Katanya menambahkan. Aku akan kirim resepnya ke apotik. Nah, selamat menikmati hari Anda. Dengan cepat dia menghilang. Aku menutup telepon genggam, menyimpannya kembali ke dalam tas dan tidak mengucapkan apapun. Hanya memandangi pemandangan yang sekarang telah kehilangan keajaibannya. Siapa tadi? Tanya Su. Hanya seseorang dari kantor dokter jawabku. Berusaha menunjukkan minimal setengah senyum. Dia menyerahkan resep ke apotik untuk beberapa masalah ingatanku. Su menoleh dan mulai berbicara. Aku memegang lengannya. Menghentikannya sebelum dia bisa melanjutkan pertanyaan. Sebaiknya kau tetap melihat ke jalan, sayang. Jalan ini berliku-liku dan curam. Awan seakan-akan jatuh tepat di atas kita. Pada saat ini aku belum siap menceritakan diagnos aku kepada keluarga atau siapapun. Meskipun sebenarnya tidak ada yang benar-benar berubah. Hanya saja sekarang telah menjadi resmi. Bukan lagi suatu kecurigaan. Tetapi telah menjadi kenyataan. Kalau saja aku yang mengemudi. Pikiran-pikiranku akan mudah menjuruskanku ke jalan yang berbahaya. Sikap dingin dan tidak adanya empati saat berita itu disampaikan membuatku merinding saat mataku menerawang ke lembah curam di bawah. Untuk sekilas aku berpikir mungkin lebih baik meninggalkan jalan tol dan terbang di antara pepohonan untuk menghadapi ajalku daripada menghabiskan bertahun-tahun bergantung pada orang lain dan hidup dengan mental berkabut yang jelas menghadang di depanku. Tetapi akal sehatku menang dan di saat itu juga aku membuat sebuah keputusan besar. Aku tidak mau menjadi korban. Aku akan menghadapi setiap hari di saat hari itu datang dan menghadapinya. Di luar itu bukanlah urusanku. Tetapi aku tidak akan pernah menganggap diriku hanya sebagai korban. Aku akan melakukan apa yang bisa kulakukan untuk mencoba memperlambat prosesnya. Tetapi tidak, aku tidak akan pernah menjadi korban. Louis Wilmoth Bennet Terima kasih telah menonton!